Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7D Aquarius, Sun, Moon & Rising, untuk periode 21 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2019. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, langsung kita belajar untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 6 koin. Jadi artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang mendapatkan sebuah bantuan ya. Nah, bantuan tersebut bisa berupa uang ataupun dukungan moral ya, dari orang-orang terdekat kamu. Jadi bagi kamu yang sedang mengalami sebuah kesulitan ya, akhir-akhir ini, disini kamu akan mendapatkan semacam bantuan baru ya, dari orang-orang terdekat kamu dalam minggu ini. Oke, terus di bawah kartu 6 koin, kita punya kartu Queen of Wands, The Emperor, dan kartu 8 Tongkat. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan Fire Sun, seperti Aries, Leo, Sagittarius ya, dalam minggu ini. Terus bagi yang lain, dengan kartu 8 Tongkat, sepertinya ada sebuah berita positif ataupun komunikasi ya, komunikasi yang baru yang datang secara tiba-tiba, yang akan kamu dapatkan dalam minggu ini. Yang nantinya akan membuat kamu siap untuk mengendalikan situasi kamu ke arah yang lebih baik lagi. Ya, disini. Terus, dengan kartu Queen of Wands, disini kamu juga kembali bersemangat, dikarenakan berita positif yang akan kamu terima ya, dalam minggu ini juga. Ya, dan dengan kartu 6 koin, disini kamu siap untuk menerima bantuan ya, ataupun dukungan moral dari orang-orang terdekat kamu dalam minggu ini. Terus, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 3 Tongkat. Kartu ini biasanya melambangkan sebuah kerja keras ya, jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini disarankan sekali untuk ekstra kerja keras jika ingin berhasil. Ya, bagi kamu yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan bisnis saat ini ya, kamu perlu ekstra kerja keras untuk mencapai target tersebut. Misalnya untuk mencapai target penjualan ataupun untuk mencapai target dalam pekerjaan dalam minggu ini. Oke, terus bagi kamu yang sedang menjalani hubungan asmara dengan seseorang ya, kamu juga perlu ekstra kerja keras disini untuk mempertahankan ya, hubungan kalian berdua. Terus bagi yang single ya, yang sedang berdekati dengan seseorang, kamu juga perlu ekstra kerja keras untuk mendekati orang yang kamu sukai tersebut dalam minggu ini. Oke, jadi intinya kamu perlu ya, ekstra kerja keras jika ingin berhasil dalam minggu ini juga. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu 4 tongkat. Kartu ini biasanya melembangkan keluarga dan pasangan. Jadi artinya beberapa dari kamu disarankan sekali ya untuk tetap bertahan. 7 tongkat ya. Jadi bagi kamu yang sedang mengalami sebuah masalah ya, yang berhubungan dengan anggota keluarga ataupun pasangan yang akhir-akhir ini, dengan kartu 7 tongkat disarankan sekali untuk tetap bertahan. Tidak menyerah begitu saja. Dalam mempertahankan ataupun memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga dan pasangan kamu dalam minggu ini. Silakan lakukan yang terbaik. Jadi intinya kamu perlu untuk bertahan, tidak menyerah begitu saja. Walaupun mungkin kondisi kamu lagi sulit ya, mungkin berhubungan dengan anggota keluarga dan pasangan kamu dalam minggu ini. Oke, soalnya tema untuk kamu juga kartunya 3 tongkat tadi. Di sini kamu perlu ekstra kerja keras jika ingin berhasil dalam memperbaiki hubungan dengan seseorang, khususnya dengan anggota keluarga dan pasangan kamu ya dalam minggu ini. Terus bagian lain, dengan kartu The Lovers ya. Di sini kamu siap untuk membuat keputusan yang baru, bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal, dengan cara mensortir beberapa pilihan kamu tersedia. Ya nantinya keputusan tersebut akan membuat kamu kembali bersemangat. Night of Wands. Di sini kamu sangat bersemangat sekali dalam melangkah maju ke depan, dikarenakan keputusan baru yang akan kamu buat sendiri dalam minggu ini. Keputusan tersebut bisa berhubungan dengan banyak hal, misalnya berhubungan dengan anggota keluarga, dengan pasangan, ataupun dalam pekerjaan kamu ya dalam minggu ini juga. Terus di sebelah sini kita punya kartu 5 koin. Beberapa dari kamu mungkin sedang mengalami suatu rasa kekurangan akhir-akhir ini ya. Misalnya kekurangan dalam hal keuangan ya. Mungkin lagi kesulitan keuangan akhir-akhir ini. Bagian lain mungkin sedang mengalami kekurangan dalam hal asmara ya. Misalnya kurang diperhatikan oleh pasangan ya. Berasa dicuekin oleh pasangan. Dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah rasa kekurangan yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, dengan kartu The Hermit ya, disarankan sekali untuk meluangkan waktu sendirian untuk berpikir. Ya silakan kamu gunakan waktu sendirian untuk berpikir, untuk menganalisa kembali situasi kamu ya. Supaya kamu bisa mendapatkan sudut pandang dan perspektif yang baru. Ya, agar disini kamu juga bisa mencari solusi yang tepat. Untuk memperbaiki rasa kekurangan yang sedang kamu alami akhir-akhir ini ya. Menuju situasi yang lebih baik lagi. Oke. Terus, beberapa yang dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan jodoh Virgo ya. Dalam minggu ini. Terus, di sebelah sini kita punya kartu Queen of Pentacles. Kartu ini melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi, beberapa dari kamu mungkin sedang mengalami suatu masalah yang berhubungan dengan keluarga pasang pekerjaan dan keuangan akhir-akhir ini. Akan tetapi, dalam minggu ini juga sepertinya beberapa dari kamu sedang mendapatkan sebuah bantuan ya. Dengan kartu enam koin tadi. Sebuah bantuan dan dukungan akan datang ya. Kepada kamu dalam minggu ini. Yang nantinya akan membuat kamu kembali bersemangat. King of Wands. Ya, misalnya mungkin mendapatkan bantuan dari anggota keluarga ya. Dari anggota keluarga. Bagian lain mungkin sedang mendapatkan bantuan dari tempat kerja ya. Dari orang-orang di tempat pekerjaan kamu. Bagian lain juga mungkin sedang mendapatkan bantuan dalam hal keuangan. Soalnya kartu ini juga melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Ya, yang nantinya akan membuat kamu kembali bersemangat. Dalam minggu ini juga. Oke. Jadi, intinya dengan kartu tiga tongkat sebagai tema utama kamu ya. Disarankan untuk perlu ekstra kerja keras. Jika ingin berhasil ya. Mungkin untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga. Dengan pasangan ya. Bagian lain mungkin perlu ekstra kerja keras dalam hal pekerjaan dan keuangan ya. Dalam minggu ini. Oke. Jadi, intinya kamu perlu ya untuk berpikiran positif dan tetap optimis dalam minggu ini. Oke, kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.